Halo guys, welcome back to my youtube channel BKC Krishna disini Bli gak buat video tentang vlog kuliner, jalan-jalan ataupun review makanan tapi Bli mau buat video tutorial belajar photoshop cara crop photo nah di video kali ini Bli mau buat contoh buat cover video di youtube ataupun kalian bisa juga buat upload di snapgram atau sosial medianya kalian kalau kalian sudah mahir untuk crop photo seperti berikut ini let's go cek di shot video ini adalah contoh yang bakal Bli buat kali ini oh iya disini Bli menggunakan photoshop adopt cs6 oke untuk membuatnya langsung aja klik file new disini Bli menggunakan full hd dengan ukuran 1280x720 oke untuk nama kita skip aja dulu tinggal klik ok oke disini Bli sudah punya file fotonya langsung aja drag and drop tekan enter oke disini tools yang perlu kalian gunakan itu hanya satu ini saja jadi kita gunakan pen tool saja dan disini kalian perlu memainkan keyboardnya kalian jadi kalian perlu menggunakan alt atau common jika kalian menggunakan macbook jadi untuk zoom in zoom out masuk ke move tool dan kalian tinggal tekan alt untuk zoom in kalian tinggal scroll up untuk zoom out kalian tinggal scroll down di mouse nya kalian oke dan untuk menggesernya kalian tinggal tekan spasi dan tinggal geser sesuai dengan posisi yang pas oke langsung aja kita klik pen tool nya kita mulai men sketch foto yang sudah kita siapkan jika kalian menemukan hal seperti ini kalian tinggal bikin non aja untuk stroke dan fill nya kalian bisa menambahkan akor point di area yang ingin kalian bentuk dan tinggal menekan common di macbook untuk menggesernya atau kalau di laptop itu kalau nggak salah kontrol di bagian baju beli nggak buat rapi banget karena struktur baju nggak selalu sama oke sudah selesai sekarang kalian tinggal klik kanan di line yang sudah terbentuk tepat di line yang sudah terbentuk dan pilih make selection untuk pixel biarkan satu pixel jangan terlalu besar oke setelah selesai kalian pilih bagian fotonya dan tinggal ctrl C untuk mengcopy nya dan buat layer baru oke dan tinggal taruh di layer yang sudah kalian buat dan untuk setnya bisa kalian delete dan fotonya juga bisa kalian delete oke jadinya seperti ini terus untuk membuat background belakang kalian bisa membuat background yang sesuai tinggal taruh di bawah foto dan fotonya di hilangkan dulu gambar matanya untuk looknya di disable dulu dan sorry dan tinggal pilih pen bucket tools ini pakai pakai warna putih untuk background nya oke dan beli buat layer baru lagi untuk background di atasnya oke setelah itu tinggal diaktifkan kembali background dan fotonya dan untuk layer 3 yang paling atas itu bakal beli kurangin opacity nya bakal beli kurangin hingga 50 oke jadinya seperti ini terus sekarang beli tinggal buat judulnya jadi judulnya itu belajar Photoshop dia bakal buat disini oke agar tampak jelas oke disini beli akan beri warna putih karena background nya itu sudah warna hitam kalian block dulu dan agar lebih kelihatan kalian bisa gunakan huruf tebal dan garis bawah oke untuk fotonya bisa digeser sedikit oke dan tulisan ini bisa lebih di perbesar agar lebih kelihatan dan buat lagi satu lagi kalian bisa mengkopi dengan menekan ALT dan drag and drop saja tinggal kalian ubah menjadi cara group foto oke dan tinggal disesuaikan tinggal dikecilkan tinggal dikecilkan saja untuk mengecilkan kalian bisa menggunakan control T agar profesional kalian bisa menggunakan shift untuk membesar dan mengecilkannya oke tinggal diatur posisinya oke belajar Photoshop cara group foto sudah selesai oke thank you for watching this video jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian kalian atau jika kalian ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa buat subscribe channel BKC Krishna oke thank you for watching this video I love you all guys bye bye sub indo by broth3rmax